Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Maufi Rotin Marta Banin Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah Biologi Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Jadi ini adalah salah satu video tutorial Tentang cara menggunakan mikroskop virtual Dari NC Bionetwork Jadi video tutorial ini digunakan Sebagai panduan mahasiswa Dalam melaksanakan praktikum mandiri Atau praktikum secara daring Dari menu utama Kita ada beberapa pilihan Ada panduan, ada pembelajaran, ada explore, ada tes, dan ada option Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita klik atau kita pilih pada menu panduan Jadi pada menu ini kita akan diberikan tampilan tentang pendahuluan Jadi mikroskop virtual ini Apa sih? Kemudian di dalam mikroskop virtual ini Kita bisa melakukan apa saja Jadi kita bisa mengenali bagian-bagian dari mikroskop Kita juga bisa melakukan pengamatan pada slide-slide yang sudah disediakan pada mikroskop virtual ini Kemudian untuk lebih lanjutnya ada overview Ada objective lens, ada immersion oil lens, ada microscope care, kemudian ada terminologi Jadi nanti mahasiswa bisa melihatnya satu per satu Contoh ini pada overview Jadi pada overview ini dijelaskan tentang bagian-bagian dari mikroskop Jadi disini ada lengannya berfungsi untuk apa Jadi ini ada 12 lembar Nanti tinggal di next, 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 next Jadi mahasiswa atau praktikan bisa melihatnya satu per satu Dan mempelajarinya Ini kita bisa ke objective lens, kemudian immersion oil, dan lain sebagainya Kembali juga bisa Kalau kita ingin kembali ke menu utama Kita hanya perlu mengklik dari close Kita akan kembali ke menu utama Selanjutnya kita akan mempelajari dari bagian-bagian mikroskop Kita hanya perlu mengklik dari menu learn Nah disini sudah ada banyak tanda tanya nih Dari setiap bagian ini apa sih namanya dan apa fungsinya Nah untuk mempelajari dari bagian-bagian ini Kita hanya perlu mengklik tanda tanya hingga berubah menjadi centang berwarna hijau Jadi ini namanya apa bis, bis ini apa fungsinya Kemudian ada yang lain Nah ini nanti praktikan melihatnya satu per satu Satu per satu sehingga tahu apa bagian dari mikroskop ini Jadi kita tidak bisa ke menu selanjutnya Sebelum semua tanda tanya ini berubah menjadi centang hijau Jadi kita harus mempelajarinya satu per satu Ini ada objektif lens Ini untuk mengaktifkan maupun mematikan dari mikroskop dan lain sebagainya Ini adalah slide contohnya Setelah semua berubah menjadi centang hijau Kita baru bisa ke next selanjutnya Di selanjutnya ini ada pembelajaran tentang bagian-bagian dari lensa yang ada di mikroskop Jadi ada beberapa lensa yang ada di mikroskop Ini contohnya Ini adalah lensa mata atau lensa okuler Jadi pada mikroskop virtual ini digunakan jenis mikroskop binokuler Karena memiliki dua lensa okuler Jadi setiap lensa ini ada bagiannya sendiri-sendiri Jadi ini apa, kemudian ini apa, ini apa Jadi mahasiswa nanti mempelajarinya satu per satu Diklik satu per satu tanda tanyanya hingga berubah menjadi warna hijau Nah kemudian ini pada lensa objektif dengan perbesaran 4 kali ini Warna bandnya ini apa Jadi ini ada warna red Kemudian pada perbesaran 10 kali warnanya berbeda Pada perbesaran ke 40 kali juga memiliki warna yang berbeda Dan lensa yang terakhir yaitu lensa perbesaran 100 kali Yang biasanya menggunakan immersion oil Nah ini juga warnanya berbeda Karena putih Nah baru selanjutnya kita next Nah ke pembelajaran selanjutnya Jadi tadi kan ada lensa objektif dengan perbesaran 100 kali Jadi lensa objektif dengan perbesaran 100 kali ini membutuhkan yang namanya immersion oil Jadi pada contoh kali ini adalah lensa objektif yang tidak menggunakan immersion oil Nah karena tidak menggunakan immersion oil Maka menghasilkan gambar yang kurang jelas Sehingga dibutuhkan penambahan immersion oil Ini merupakan hasil penambahan immersion oil Nah bagaimana cara menambahkan Jadi immersion oil diteraskan di atas cover glass Dan menempel pada lensa objektifnya Sehingga dihasilkan gambar yang jelas Nah ini adalah perbedaan Jika tidak menggunakan dengan menggunakan Oke kita next Ini merupakan cara menghitung dari perbesaran Jadi antara lensa mata dengan lensa objektif Ini kan lensa mata kan ada beberapa pilihan nih Ada 5 kali, 10 kali, dan 15 kali Sedangkan lensa objektif ini ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, hingga 100 kali Jadi cara perhitungannya Nah nanti mahasiswa mempelajari Jadi ini bisa diubah-ubah Jika 10 kali dengan 10 kali Atau 5 kali dengan 10 kali Atau 15 kali dengan 100 kali Ini yang diamati adalah huruf E Contohnya ini huruf E Oke kita next Kita kembali ke menu utama Itu merupakan bagian dari pelajaran Atau kita mempelajari bagian-bagian dari mikroskop Jadi nanti mahasiswa mencatat bagian dari mikroskop Beserta fungsinya dan juga gambar dari setiap bagian tersebut Kemudian Kita akan explore Ini merupakan bagian dari pengamatan slide Jadi pertama kita buka Kita klik dari tanda tanyanya tersebut Akan muncul beberapa slide yang bisa kita amati pada mikroskop virtual ini Jadi ini contohnya ada huruf E Kita coba yang lain dulu ya Kita coba yang plan side Nah ini merupakan tampilan pertama sebelum kita atur Baik itu fokusnya maupun perbesarannya Jadi yang pertama kita lakukan Kita atur kebesarannya Seumur yang paling kecil Empat kali Kemudian kita atur fokusnya Fokus kasar maupun Nah saat kita pengaturnya Maka secara otomatis mikroskop yang ada di samping Akan menyesuaikan dengan pengaturan yang kita inginkan Kemudian ini untuk fokus halusnya Dan ini untuk cahayanya Nah seumpama kita ingin melakukan perbesaran Yang lebih tinggi 10 kali Kita hanya perlu mengklik dari perbesaran 10 kali Sehingga secara otomatis revolver ini Akan menggeser dari lensa objektif yang digunakan Tapi kita harus step by step Jadi dari perbesaran yang kecil Ke yang terbesar Karena kita tidak bisa langsung Naik Nah tidak bisa Seumpama kita langsung ke 100 kali Nah kita harus bertahap Nah ini adalah perbesaran 10 kali Selanjutnya kita ke 40 kali Nah ini adalah perbesaran 40 Sudah bagus ya Nah kita ingin melakukan perbesaran lebih besar lagi Menjadi 100 kali Nah saat kita melakukan perbesaran 100 kali Secara otomatis mikroskop virtual ini Mengarahkan kita untuk menambahkan immersion oil Kita cukup mengklik dari tanda tanya ini Nah secara otomatis Di bawah lensa objektif akan ada immersion oilnya Setelah itu kita akan mengatur dari fokusnya Lagi hingga didapatkan gambar yang kita inginkan Jadi gambarnya yang jelas Pilih yang jelas yang fokus yang baik Baru kita screenshot dan kita masukkan pada tabel pengamatan Yang sudah disediakan pada modul Oke seumpama ini nih kita screenshot Setelah kita screenshot Kita ingin kembali atau kita ingin melakukan pengamatan pada slide yang lain Kita hanya perlu mengklik dari remove slide Nah setelah kita remove slide Karena kita tadi menggunakan immersion oil Kita perlu membersihkan lensa dari immersion oil tersebut dengan tisu lensa Nah kita hanya perlu mengklik dari tanda pada lens papernya secara otomatis Bersih lensanya Kalau kita ingin melakukan pengamatan lain Nah kita hanya perlu mencari lagi Pada tutorial kali ini cukup satu saja yang kita contohkan Jadi mahasiswa nanti setelah melakukan pengamatan Baik itu bagian-bagian dari mikroskop maupun pengamatan sel Nanti dimasukkan pada tabel yang sudah disediakan Ada menu lain yaitu tes Jadi tes ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari Baik dari panduan maupun dari bagian mikroskop dan juga dari explore tadi Jadi ini ada kan Benya tadi apa Contohnya ini Oh ternyata benar Kemudian ada 5 pertanyaan Jadi kita Contoh Nanti kita ada berapa nih Nilainya langsung keluar Nah nilai kita 60% Kalau kita ingin mengulangnya lagi Kita bisa mengklik try again Atau kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya Ada yang namanya cara perhitungan perbesaran Atau terminologi yang sudah dibaca tadi Jadi ini sangat membantu Tentang pemahaman kita Selanjutnya untuk yang terakhir ini option Ini hanya mengatur dari volume Dan lain sebagainya Oke demikian tadi video tutorial Tentang cara penggunaan mikroskop virtual Dari NC Bionetwork Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh